hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wik wik oke pada kali ini masih tetap di kandang fadila fam yang beralama di desa wonokromo disun sumber kecamatan gondang kabupaten tulung akung baik silahkan tekan subscribe sebelumnya ya kan lonceng kan like tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menyempurnakan video-video saya baik pada kali ini kita akan membahas tentang yaitu penyakit skebis pada marmut dan bagaimana cara mengobatinya Oke kali ini dikadang fadila fam ini kita temukan hewan marmut yang terkenal penyakit skebis atau istilahnya gudik nah bagaimana cara apa yang menyebabkan skebis pada marmut ini yaitu yang pertama ciri-ciri dari penyakit skebis bisa kita lihat sendiri yaitu bulu rontok dan ini timbul yaitu itu borok-borok ya borok-boroknya kelihatan nah ini luka-luka dari skebis nah penyebab dari skebis yaitu yang pertama adalah kurang kebersihan pada kandang yang kedua adalah mungkin karena pada penyakit skebis ini kadang ditemukan gejala-gejala lain yaitu yang menyebabkan bateri datangnya skebis atau virus ya oke pada kali ini di sini saya menyiapkan yaitu campuran antara alkohol dengan minyak goreng nah ini tanpa kita sontek dengan berwaksin ini bisa kita atasi yaitu dengan minyak goreng dengan komposisi minyak gorengnya satu setengah sendok makan dan alkoholnya ini dua sendok nah minyak goreng sendiri ini bersifat licin ya dan kain alkohol itu bersifat panas dengan kadar alkohol yang sangat tinggi ya teman-teman oke oke sekarang kita mulai mengobati gimana ini ada campuran minyak goreng serta alkohol yang ada di sini sudah sudah kita basahi dengan kain nah ini marmut sudah kita siapkan juga nah bagaimana cara mengobati yaitu dengan cara dioles oke di sini kita akan mengoles bagian-bagian yang sakit nah ini nah oke kita oles sampai rata ya nah sekadis ini sangat menular saudara-saudara ya makanya yaitu kita bersihkan ini kita oleskan dan insyaallah dua kali atau tiga kali ini sudah luntur penyakitnya atau goreng sendiri nanti ya nah karena skebis ini juga menular pada hewan lain selain marmut jadi kenapa kita campur alkohol dengan minyak goreng lah ini akan merasakan panas yang nantinya eh akan menyesep atau nyerap di ini telinganya ini telinganya ini ya yang buruk hal ini ya nah setelah itu kita kembalikan ke kandang ya kita campur gak apa-apa ya oke dan insyaallah dengan cara seperti ini tanpa kita harus menyentik ya itu insyaallah nanti akan bisa sembuh karena karena sifat marmut marmut itu adalah sifat yang bandel ya sifatnya ini bandel tidak sama seperti kelinci yang harus disuntik nah jadi seperti ini ya jadi nanti marmut akan merasakan yaitu panas sejuk-sejuk serta nanti dia akan menggaruk-garuk rukanya sendiri dan akhirnya karena bantuan dari olesan itu tadi akan menyebabkan skebisnya ini menjadi rontok ini diolesi paling tidak diulangi setiap pagi atau sore atau siang yang lebih bagus ya tapi sebelumnya marmutnya ini bisa dimandikan terlebih dan terima kasih telah mengikuti video-video saya ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati